subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sering dengan teman-teman cara membuat poster di WPS Office di Android nah kita buka dulu WPS nya aplikasi WPS nya disini kita bisa pilih tanda plus ini kita buka dokumen nah disini banyak sekali kita bisa dokumen baru atau kita disini mempamanya membuat poster nah kita cari dulu template-templatenya yang mana akan kita pakai saya cari dulu template-templatenya nah ini banyak sekali template-template yang telah disediakan WPS Office nya nah saya cari dulu poster adalah gambar yang mengabungkan unsur-unsur visual seperti garis kata-kata dan gambar yang memiliki tujuan untuk dapat menarik perhatian serta menyampaikan pesan secara singkat nah itulah pengertian dari poster dan kita cari dulu posternya atau template yang mana saya rasa yang ini cocok nih dan ini bisa kita pakai gratis nah template-template ini yang akan kita pakai pakai gratis saja nah ini masih twading nah disini bisa template yang disediakan WPS itu bisa kita edit menggunakan kata-kata seperti poster pengertian poster itu nah disini saya hapus dulu yang bahasa Inggrisnya ini kita ubah nah saya hapus dulu kata-kata bahasa Inggrisnya namanya ini gambar apa ini gambar perempuan nah bisa kita buat kata-kata contohnya seperti apa ya hmm tidak ada mimpi yang tak bisa digapai dengan belajar nah upamanya kata-kata itu yang akan kita buat sebagai contohnya saja nah ini sudah yang Inggris tadi sudah kita ubah kalau yang untuk atas ini bisa juga teman-teman ubah juga nah upamanya selamat hari senin contoh saja selamat pagi saja selamat pagi pagi selamat pagi senin nah ini sudah menjadi poster kita setelah itu bisa kita save atau untuk mengubah fontnya kita juga bisa nah ini cuma contoh membuat poster saja saya buatkan videonya bagi teman-teman yang pengen untuk aplikasinya bisa teman-teman download di video saya cara daftar WPS Office ini bisa kita simpan nah dan ini ada file-nya formatnya bisa dari doc pdf dan lain-lain kita simpan saja bisa juga kita simpan di WPS cloud-nya atau di perangkat kita di lokasi kita nah disini saya simpan di cloud saja nah kita bisa unggah nah setelah itu ini sudah tersimpan di WPS cloud kita kita bisa keluar nah dan ini bisa kita buka kita buka yang kita buat tadi poster tadi nah ini sudah inilah hasil poster yang telah kita edit tadi atau yang telah kita buat tadi posternya begitulah cara membuat poster di WPS Office sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat terima kasih